Seorang warga di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terkonfirmasi COVID-19 meninggal pada Senin 21 Juni 2021 siang. Korban diketahui positif COVID-19. Status positif dikonfirmasi oleh pihak Buskesmas, petugas gabungan Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara mengawasi ketat lingkungan di jalan menuju rumah korban. Sebelumnya warga sekitar sempat ingin mengevakuasi jasad korban. Namun warga ketakutan karena korban diduga meninggal akibat COVID-19. Pengurus RT sempat curiga dengan meninggalnya korban karena mengetahui anak korban menjalani isolasi mandiri di hotel sejak 10 hari sebelumnya. Pengurus RT pun meminta hasil tes usap PCR korban dan anaknya di Buskesmas pada 11 Juni 2021. Dan hasil keduanya terkonfirmasi positif COVID-19. Sampai Senin 21 Juni 2021 malam, jenazah belum dievakuasi karena menunggu giliran antrean mobil jenazah khusus COVID-19. Dia kan sebenarnya sudah kena penyakit, penyakit dan jantung ya. Nah itu tadinya rencana dia mau berobat di bawah rumah sakit. Terus begitu baru jalan sampai sini nih jatuh. Preset. Jatuh. Terus digotong sama keluarga. Begitu tahu dia positif, langsung keluarga pada bubar. Jadi ya tadinya ada di geletak di situ yaudah. Jadi pada minggir, pada takut. Depan rumah ya. Ya jadi depan rumah. Ya tadinya kita nggak tahu ya dia positif. Ya tadi siang ada petugas pes-pesmas, sempat ngecek juga. Di ada itu juga kok, ada dokternya juga. Di cek. Terus ditanya, udah suat belum gitu. Kalau selanjutnya udah. Lihat hasilnya. Jadi pas dilihat hasilnya lebih positif.